Kapan-kapan kalian kalau pengen makan di kapal persiar sama aku ya? Hei, temen banget ya! Temennya tadi seru duduk nih. Nggak, nggak, bud! Sudah, mending. Dia itu duduk di bawah aja. Cukup ya. Aku maafin kalian. Tapi untuk pertemanan, mungkin aku akhiri di sini. Selamat tinggal. Jangan gitu, bud! Terima kasih telah menonton! Apa kabarmu kini setelah sekian lama Waktu pisahkan kita Hei, Dinda Masih kan bisa Aduh! Eh, mas! Kalau jalan, hati-hati dong! Basah deh jadinya. Mana sih? Kan sekarang aku kan mau dateng ke acara reunion. Pake baju basah kayak gini, nanti kan aku masuk angin. Dan juga Nggak bagus liatnya. Semoga aja di mobil Ada baju ganti. Mana nih? Masa iya mau dateng pake baju basah? Salah lucu! Jadi, ada baju. Bajunya Pak Usman ya? Nggak apa-apa. Daripada aku nanti masuk angin. Mending pake baju itu aja. Nggak apa-apa ya? Nah Kayaknya ini nih tempatnya. Oh iya bener. Nggak salah lagi. Akhirnya Pegel juga nih dari tadi. Pas! Tapi kenapa masih sepi ya? Ini jam berapa sih? Bukannya janjiannya jam 10 ya? Kebiasaan nih temen-temen. Kebiasaan ngaret. Udah tua juga. Udah pada gede. Masih aja ngaret. Udah, pasan minum dulu. Untung aja pas sama badan aku. Berarti Pak Usman juga gemuk juga ya. Pas banget. Pas bodi juga. Nah, kalau kayak gini kan nggak masuk angin. Walaupun baju sopir sih. Nggak jadi masalah lah. Yang penting kan acara reinenya. Kumpul-kumpul bareng temen-temen lama. Eh, udah jam 8 aja. Aku harus buru-buru nih. Kalau nggak, nggak enak nih sama yang lain kalau terlambat. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah teman-teman. Nggak lagi mau riuni nih. Apa kabar ya temen-temen? Pasti udah banyak yang sukses. Ya, meskipun aku ini udah terbilang juga sukses sih. Kalau nggak kumpul-kumpul kayak gini nggak bakalan ketemu. Ini harus kesempatan. Kumpul-kumpul sekali-kali kan nggak apa-apa. Tanya kabar. Tapi aku juga seneng tuh nanti kalau bayang temen-temen aku yang sukses. Tapi aku penasaran deh sama temen-temen aku yang dulunya nggak suka sama aku. Pasti dia itu nasibnya bisa jadi lebih buruk dari aku atau nggak, dia tuh nggak pernah sukses sama sekali. Kumpul-kumpul kalau nggak dikit-dikit dipamerin kan nggak enak. Aku harus pamerin semua apa yang aku udah alamin, apa yang aku udah punya. Harus pamerin semua. Sampai jumpa. Yang lain pada kemana ya? Eh, Vin! Kamu itu apa kabar? Sini, sini, sini. Apaan sih? Kabar aku itu baik. Kamu gimana kabarnya? Ih, Romy! Kamu sekarang nggak banyak kumisnya sih, Rom? Ini bukan banyak kumisnya, Vin. Terus? Ini namanya lanjut usia. Sudah tua, Vin. Masa kita mau mudah terus? Kamu kapan nikah? Kapan ya? Udah deh, doain aja. Katanya kamu udah berkeluarga ya. Mana tuh istri sama anak kamu kok nggak dibawa? Ya, nggak lah. Kan ini adalah acara kita bersama. Acara Nostalgia alias Rioni. Nah, itu. Mengenang memori-memori waktu kita masih sekolah. Ya udah ya, Rom. Aku masuk ke dalam dulu. Kamu di sini ngajak-ngajak dulu tuh. Nih, rapiin kumis-kumis. Sama jenggot kamu. Aku di sini mau nungguin sahabat aku. Dadah! Dadah! Mana ya si Vero ya? Aku masih belum dateng. Padahal ini udah jam berapa. Kebiasaan dia tuh. Nggak sekolah. Nggak janjian seperti ini. Pasti dia itu telat datengnya. Lebih baik aku pesen minuman dulu deh. Daripada nungguin si Vero di sini. Pasti dia itu lama. Duh, mau banget sih. Untung aja hari ini di kantor meeting aku nggak banyak. Hai, Putri. Hei, ya ampun. Vina. Aduh, lama banget sih nggak ketemu. Gimana kabar kamu? Kabar aku tuh baik, Putri. Duduk, duduk, duduk. Kamu siapa nih ngomong-ngomong sendirian? Sendiri? Shih, masih sendirian aja. Sekali-sekali bawa ke pasangan kamu. Nggak, biar kamu tuh penasaran sama pasangan aku. Nggak mau dipamer-pamerin. Putri. Kamu tahu nggak apa? Romy. Kenapa sih Romy? Romy tuh udah kumisan, udah jenggotan. Terus katanya Romy tuh udah punya keluarga, udah punya anak satu. Ih, dia nih kok nggak undang-undang kita sih? Nggak tahu tuh anak. Emang kayak gitu sih modelnya. Udahlah. Yang penting kan Romy udah datang kesini. Tapi, ya sayang nggak bawa keluarga kecilnya itu sendiri aja dia katanya. Romy udah datang, mana? Kok nggak ada? Masih ada di parkiran, masih biasa. Kalau cowok kan kalau udah punya istri yang masih suka genit-genit gitu. Masih ngaca-ngaca di motornya. Aduh, korang ya. Dari zaman kita masih sekolah sampai sekarang masih aja jadi playboy Cekatan. Tahu nggak? Eh, bisa minum deh. Nggak us. Ya haruslah seharusnya sebagai temen yang baik. Udah lama nggak ketemu nih. Kamu itu yang harus pesenin aku minum. Sebelum kamu pesen minum duluan, kamu aja pesenin. Vin. Kamu udah lama nggak ketemu nih. Selera kita itu nggak sama. Nanti kalau kamu mau aku pesenin coklat juga, kamu nggak mau. Udah, pesen aja sendiri. Iya, iya, iya. Aku mau pesen emang. Apaan ya? Kemana temen-temen ya? Meja nomor berapa? Aku lupa. Apa lagi yang mau tanya sama Vina tadi? Terpaksa deh. Aku harus mencari mereka nih. Eh, kita kan udah lama nggak ketemu nih. Kita selfie aja dulu, ya kan? Eh, bilang aja kalau mau pengen foto sama aku. Siapaan sih? Yuk. Si Mei cantik. Satu, dua, tiga. Ih. Loh. Kok ada kenampakan di belakang, Vin? Nampakan. Eh, kamu apa kabar? Oh, Mia. Ya ampun, apa kabar? Tambah cantik aja kamu pun. Iya dong. Makan apapun. Makan kembang. Wah, aku pasti tau nih. Kamu adalah anak gua dari? Apa? Udah, udah, udah nam. Eh, apa sih? Ngomong lagi. Nggak, Put. Eh. Kamu tutup aja ya? Duduk-duduk. Ngomong-ngomong, katanya kamu udah berkeluarga. Kata siapa? Ya kata si Vina lah. Katanya udah punya anak satu. Mana anaknya aku nggak diajak? Enggak, dia aja yang sirik sama aku, Vin. Put. Apaan sih? Apanya yang sirik udah ketahuan tuh dari kumis kamu. Iya. Ketahuan kalau kamu tuh udah jadi bapak-bapak. Alah, Vina. Kamu tunggu bilang aja. Zaman SMA. Kamu pernah suka sama aku kan? Emang beneran, Vin? Kamu suka sama dia? Enggak. Dih. Wede banget sih. Eh, tapi ngomong-ngomong perubahannya itu loh. Seribu persen kamu itu nggak sama banget kayak Rom yang dulu. Iya dong, Put. Sekarang aku itu memegang salah satu saham terbesar di kota Jember. Wah, keren banget. Keren banget. Tapi ngomong-ngomong di saham di bagian apa sih? Bidang apa sih? Culiner. Culiner? Iya dong. Ada usaha apa? Pentol bakar. Masih ditanyain. Iya kan, maksudnya Romy. Itu makanan itu banyak yang Jember, ya kan? Iya, banyak banget. Disana kan termasuk kota yang, ya kota yang maju ya. Disana itu banyak, banyak makanan-makanan yang kekinian banget. Ya mungkin aja kamu itu buka stand food atau makanan apa gitu yang unik yang belum pernah ada di kota-kota lain gitu loh. Loh, kamu itu masih belum mengerti ya? Aku itu jualan pentol bakar. Pentol bakar di kota aku itu laris manis. Daripada jualan roti bakar sama manis, goreng bakar tuh. Tapi kan rata-rata kalau nasi goreng itu makanan sehari-hari sih ya. Kalau nasi ya pun, masalah bila aku pentol siram. Makanya mampir ke kedai aku tuh. Nanti kalau semisal kamu sudah merasakan enaknya pentol bakar, Kalian pastinya bakalan ketagihan pentol Pak Romi Paci. Boleh, boleh. Kebetulan aku kan pecinta makanan-makanan pedagang kaki lima tuh ya. Nanti boleh lah aku main ke kedai kamu. Tapi ya gratis. Iya ya, bud. Gratis dong kan sama temen sendiri. Betul. Masuk sama temen sendiri masih perhitungan sih. Iya ya, udah tenang. Nanti bakalan aku gratisin kalian berdua. Mantep. Tapi jangan keseringan. Nanti aku bisa jadi bangkrut. Eh, gak boleh ngomong kayak gitu. Ucapan itu adalah doa nanti yang ada. Usaha kamu itu bangkrut, lu gak bisa nafain istri sama anak kamu. Betul. Eh, kamu abisnya source yang apa sih? Kok ada daunnya di kumis kamu? Ini bukan daun. Apa? Kumisnya gimbal. Namanya ini kumis gimbal. Yaudah, aku mau pesen dulu tuh. Oh, iya, iya. Silahkan, silahkan. Iya, iya. Aku ikut, aku ikut. Oh, ikut kemana? Pelaminan. Ya, ikut pesen. Nampai sih lagi. Kirain nih ikut ke Pelaminan. Apaan sih sih Romy? Udah punya anak satu juga masih mau nambahi istri. Ada-ada aja. Tapi, sayangnya reuni hari ini, temen-temen gak bisa pada datang semua ya. Cuma sebagian aja. Gak apa-apa deh. Berhubung hari ini aku lagi ada di kota ini. Jadi, gak apa-apa deh. Kumpul-kumpul sama temen-temen. Next reuni pasti lebih banyak lagi. Gimana ya wajah temen-temen aku sekarang? Dulunya kan wajahnya masih imut-imut. Masih kayak jamet gitu. Pasti sekarang speknya udah kayak bapak-bapak. Udah pada jadi ibu-ibu. Tapi si Vina, kok belum nikah sih? Ngapain aku mikirin si Vina? Aku aja juga belum berkeluarga. Yang penting happy dulu dong. Nenikmatin hidup. Aduh. Pake jatuh segala lagi. Itu gak tumpah. Kayaknya disini deh. Iya, bener-bener. Dia gak salah lagi deh. Oh, itu mereka. Ada keren-keren ke semua. Ada apa ya mereka? Jadi gak sabar ketemu sama mereka semua. Udah rapi. Oh iya. Putri ikut acara reunian gini gak ya? Atau jangan-jangan dia gak hadir. Karena kesibukannya. Tapi aku berharap semoga aja dia itu datang ke acara ini. Dulu aku sempat suka sama dia. Tapi aku takut mengungkapkan ini semua. Di acara ini. Kalau dia hadir. Aku akan bilang. Kalau aku. Itu sayang sama dia. Aku cinta sama dia. Dan. Semua teman-teman akan menjadi seksi. Atas kalau kita jadian. Semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini Berkumpul Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat Bersama Bila Semua yang tercantik Yang ada di jagat raya Ini Bertemu Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat Hai Apa kabar? Feri Putri kan? Apa kabar? Eh duduk-duduk Duduk-duduk Iya Ngomong-ngomong Yang lain mana? Katanya sih Untuk riuni hari ini Banyak yang gak bisa datang Tapi ada sih Sebagian teman-teman kita Yang bisa datang Ya Kan gak Kalau kayak gitu Gak apa-apa Yang penting kita kumpul-kumpul aja Nanti riuni Yang akan datang Pasti lebih banyak loh teman-teman kita Ya semoga riuni Yang akan datang Semuanya pada Siapkan Schedulnya masing-masing Biar bisa menghadiri riuni ini Betul banget Oh iya Ngomong-ngomong Cuman kamu yang datang Yang lain masih belum pada datang kah? Udah 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 ada Romy Ada Vina Mereka lagi pesen makanan Sama minuman Kamu kalau belum pesen minuman Silahkan pesen aja dulu Oh Itu ya mereka? Iya Yaudah Aku tunggu disini aja mereka Loh Kamu gak pesen minuman? Kebetulan tadi udah minum Dan juga udah makan Aku kesini Cuma ingin kumpul Dan bertemu dengan kalian itu aja Udah Pesen aja Masa yang lain makan Sama minum Kamu cuma ngelirin aja sih Udah San aja sana Kalau aku pesen minum Dan aku minum Nanti perut aku kembung Keisi air Udah badan gemuk kayak gini Enggak Keisi minum air Kamu gak gemuk Berisi Sama aja Kalau kayak gitu Ma Ya gak sama Tapi ngomong-ngomong Badan kamu berisi kayak gini Kamu ngejam atau gimana sih? Dulu kayaknya kurus deh Ya sedikit Eh Vin Inget kan sama temen kita yang satu ini Hai Apa kabar Vina? Ferry Ih Iya put aku baru inget Apa kabar? Baik kok Aku pake seragam kayak gini sih Fer Iya Sini nih Ada temennya kok Udah sini Kamu tuh gak usah sok ngejauh ya Apaan sih Min? Tuh Temen kamu Hai Kamu Ferry Anaknya Pak Toto kan Romy Apaan sih Gajah Salaman juga gak boleh gitu dong Bukan gitu bud Semenjak kita jarang ketemu Dia itu ada perubahan Apa tuh? Jadi security Nah Itu aku baru engah loh Rom Soalnya kan ya Aku tanya Kamu kok pake seragam kayak gitu Kok gak tau seragam apa? Gak jauh beda sih Vin Bapaknya dulu kan tukan kepon Sekarang anaknya jadi security Romy Kamu apaan sih? Ini temen kita juga Kamu gak boleh dong ngomong kayak gitu Tapi itu semua fakta bud Iya aku tau meskipun itu fakta Tapi kamu gak usah nadanya itu mengejek seperti itu Udahlah Gak usah diperpanjang Ini kan Romy Temu kangen Iya Ya kita cuma tanya kabar-kabar gitu Jangan sampai bertentar jara-jara aku Oke? Ya gak sih Emang disini kita itu Romy Temu kangen Tapi ya Fer Kalau emang wajah kamu itu wajah yang tipis Gak tebel Pasti kamu punya malu Jelas kan? Kamu sekarang jadi apa sih? Kamu sekarang jadi security loh Jadi sampam Tuh seragamnya liat Udah 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 Kalian salah Ini bukan seragam security Tapi ini seragam supir Alah Udahlah Apapun pekerjaan kamu itu Yang jelas Pekerjaan kamu itu Tidak jauh dari penghasilan Pemulung Romy Kamu ini apa-apahan sih? Kamu ini jangan merusak suasana ya Disini kita mau kumpul Kita mau temu kangen sama temen-temen kita waktu sekolah Udah Kenapa jadi kayak gini sih? Udah 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 Biarin aja mereka mau berkata apa Yang terpenting Kita itu mengadakan reuni Miat utamanya apa? Apa? Kumpul bersama temen lama Menjalin silaturahmi Gak usah bertangkar Betul Kumpul sama temen lama Tapi gak sama kamu juga Kalau semisal aku tahu Kamu mau datang ke acara ini Aku pastikan aku gak bakalan hadir sekarang ini Dan aku malu Udah stop Kalian berdua ini ngerusak mutaku aja ya Udah udah Per Kita jalan-jalan aja yuk Mutaku udah rusak disini Kayaknya disini pemenangannya bagus deh Yuk udah Gak usah ladinin mereka berdua yuk 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 Trik kenapa sih Min? Eh Kenapa lagi pergi sih? Aduh Emang jangan menceng aku Ah Bud Aku tahu Kenapa alasan kamu ngajak jalan-jalan Karena mereka selalu ngantai-ngantaiin aku kan? Iya Aku gak suka aja Mereka masih aja tetap kayak gitu Wadah kita ini kan temen Udah lah Apasun pekerjaan kita Harusnya Harusnya gak harus Gak harus diajak kayak gitu dong Udah lah biarin aja Gak masalah kok Aku gak apa-apa kok Ya mungkin Mereka juga Sebel sama aku Aku pikir Temen-temen itu Udah dewasa Tapi nyatanya Temen-temen Tetap aja Kayak anak kecil Apa sih Yang mereka itu perhitungkan Selalu uang Uang Derajat Emang itu penting ya Untuk berteman dengan mereka Udah Kamu yang sabar ya Gak usah dengerin apa kata mereka Yang penting Kita semua kumpul disini Eh Ngomong-ngomong Kamu sendirian Kenapa gak sama suaminya Suami dari mana Kamu masih belum punya suami Aku itu terlalu sibuk kerja Gak mikirin Pengen punya suami dulu Tapi yaudah pengen sih Tapi Belum ketemu sama jaduh Hujan Iya Kita tentu yuk Yuk Yaudah yuk Kenapa hujan kayak gini sih Sekarang kan masih hujan Jadi Ya pasti hujan lah Maaf ya mbak Ngempang Ngempang kejung mbak Hujan mbak Vero Putri Kamu reunian juga Iya apa kabar Vero udah lama ketemu ya Alhamdulillah Kabar aku baik-baik saja Makin berisi ya Sudah keren kayak gini Pak Ferry Gak usah panggil bapak Gak enak sama temen-temen yang lain Iya Panggil aja Ferry Kita kan dulu temen Iya pak Sekarang kan udah Itu di kantor Kalau disini Anggep aja Aku Ferry temen kamu dulu Baik Ferry Ini ada apa nih Kenapa formal banget sih Gini Putri Saya jelaskan Ferry ini Mempunyai perusahaan Dan mempunyai dua kapal pesiar Ah Vero Sudah Vero Kamu itu jalan pamer Di depan Putri Maafin saya Ferry Bukan pamer Saya hanya memperjelaskan Putri mulai tadi tuh Kayaknya yang bingung ya Bud Kalau Ferry itu sudah sukses Dulunya kan Ya Anaknya seorang petani Bud Eh Kamu serius sudah sukses Ih keren banget Iya alhamdulillah Put Itu semua Bekat kerja keras aku Dan juga temen-temen Juga Iya 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 Aku gak kaget sih Kalau kamu jadi orang sukses Soalnya dulu waktu sekolah Kan kamu yang paling rajin Gak pernah bolos lagi Justru itu Put Pendidikan tidak pernah mengkhianati hasil Makanya Betul Mulai dari kecil sama orang tua kita Disekolahkan Dididik Dan dikuliahkan Hasilnya ya begitulah Put Tapi Vero Ngomong-ngomong kamu kok bisa kerja sama si Ferry sih Kebetulan Saya itu ketemu di Bandung Dulu saya itu Nekat merantau di Bandung Melamar kekerjaan Nah Kebetulan ada Ferry Ternyata Ferry itu mempunyai dua kapal pesiar Kapan-kapan Kalau Putri pengen Makan di kapal pesiar Di tengah lautan Iya Ikut saya Vero Kamu itu jadi orang ember banget ya Bocorin semua tentang aku Udah Nanti mereka bakal tau sendiri kok Tanpa perlu kamu kasih tau Iya Vero Iya Habisnya sih Sebagai temen kan Bang Gak pasti ya Put Mempunyai temen sukses Iya Oh iya Aku barusan denger kabar Kemarin sore Romy Romy Kayak apa sekarang dia mukanya ya Nelfon katanya ada reunian Di Cafe Alam ini Kamu belum ketemu sama Romy Iya Tuh ada disana Aku tinggalin sama si Vina Abisnya kesel banget sih Kenapa Put Masa mereka berdua tadi menghina Ferry Iya aku kesel lah Udah 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 Gak usah dibahas dan gak usah dipikirin Aku gak masalah kok Ini Tempat Silaturahmi Untuk memperratali pertemanan kita Jadi Masalah kecil Gak usah Dibahas dan diperpanjang lagi Oke Yaudah kita Kumpul bareng sama mereka yuk Tunggu dulu Saya gak terima Ver Atasan saya itu dipermalukan oleh temannya sendiri Udah lah Padahal kita baru ketemu Katanya Pak Ferry Seharusnya kita berkumpul disini Untuk menyambung silaturahmi Namun kenapa Baru ketemu Pak Ferry itu dihina Karena berpakaian sopir Ah Vero Gini ya Dengerin Baik-baik Apa kata saya dulu Sabarlah Dan berbijaklah untuk berkata-kata Kalau kita sabar Menghadapi semua masalah Yang ada Kita itu tidak akan jatuh Tapi kita akan Terus melambung tinggi Iya iya Bener Ver Tapi kalau sabar terus Kita diinjak-injak Ver Udah Ya udah Kenapa Liat Veri Gini 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 Aku minta ya Sama kalian Gak usah bahas itu Mending kita kumpul aja sama mereka Ayo Yaudah iya Biar aja Kalau dia menghina Veri lagi Bakal aku siram mukanya pakai Ini minuman apa Udah Ayo 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 Aku siram mukanya pakai taro Ayo Ayo Dimana Di tengah Tuh mereka Apa kabar kamu? Alhamdulillah 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 Minta maaf Beru kerja apa sekarang? Beru Di sini Ada kembel elit Siap Apa dong? Tuh kutubuku di belakang Di belakang tuh Yang jadi security Jadi sopir Oh iya Amatnya tukang kebun Aku sudah mempunyai kerja Dan aku sudah dipercaya oleh atasan Untuk mengatasi dua kapal persiar Wow Kapan-kapan Kalian kalau pengen makan di kapal persiar Sama aku ya Eh Temen banget ya Temennya tadi seru duduk nih Nggak pernah bud Sudah Mending Dia itu duduk di bawah aja Oh iya Aku masih ada kepentingan Jadi Aku balik dulu ya Yang penting Kita sudah ketemu Kita sudah kumpul di sini Siapa tahu Tahun depan Kita ketemu lagi Bagus deh Ada orang miskin sekarang Mereka itu nggak suka sama aku Lebih baik Daripada aku mengganggu Reuni kalian Lebih baik aku kan pulang Iya nggak gitu ceritanya Kita ini temen Udah lah biarin aja Nggak usah dengerin mereka Aku masih mau ngobrol sama kamu Iya itu hanya kamu Tapi mereka berdua gimana Udah lah Aku nggak mau ya Aku disini Merusak suasana Betul kan Fero? Bener banget Fero Udah nggak usah ngeladenin Lebih baik Kita cari uang Untuk kecukupan kita Daripada ngeladenin Temen-temen seperti Nah Kalau kamu mau ikut aku Kita makan Di restaurant sebelum Fero Udah lah Nggak usah sombong Nggak perlu disombongin Kita tahu Kok kepekerjaan kamu apa Nggak perlu disombongin disini Udah jelas ya Iya kan Ramvin Kamu Fin Kamu tahu apa Tentang kehidupan aku ya Dimana aku nggak tahu sih Aku ini masih belum buta Mata aku udah jelas Ngeliat Pakaian kamu itu satpam Atau nggak sopir Oke Udah lah Bud Nih ya Dengerin aku ya Mending Kamu lepasin aja sih Ferry Biar pergi dari sini Dan kita berempat Bakalan Bakalan mengadakan acara Disini Bud Nggak Nggak acara apaan sih Nggak ada acara ya Lagian apa sih Yang kamu pertahankan Oleh gempel ini Eh eh Sini 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 Asal kamu tahu ya Romy Dia itu tidak seperti apa yang kamu pikir Bajunya aja yang seperti ini Kamu itu nggak boleh kayak gitu dong Sama temen kamu Bantuin kita dong Bentar deh Kalian juga kan temen aku Aku punya salah apa sih sama kalian Hingga kalian Mencemoh dan menyundutkan aku seperti ini Apa itu karena Orang tuaku itu adalah Orang miskin dulunya Pinter Pinter Dan sekarang Kalian tidak mau menerima aku sebagai temen kalian Karena aku miskin Karena Kalian melihat Cara berpakaian aku ini Memakai baju seorang supir Oke Aku mengerti sekarang Jadi Temen kalian itu harus orang kaya juga Temen kalian itu harus mempunyai jabatan yang lebih tinggi Bukan seperti itu Dan kalian tidak mau bergaul Sama aku Iya Iya betul-betul Oke Nih ya kita kasih tahu kamu ya Temen itu diutamakan yang sederajat sama kita Kalau udah temen tidak sederajat dengan Dan apa yang kita punya Lebih baiknya usah temenan aja daripada bikin susah Hehehe Kalian menilai ferry itu kaya orang yang tidak mampu sama sekali ya Dan Seakan-akan ferry itu tetap miskin Di dunia ini Pasti ada perubahan Begitupun dengan roda Roda berputar terus Kadang roda itu berputar Kadang ke bawah Kadang ke atas Jangan menilai seseorang Hanya dari berpakaian Dan dinasnya sebagai seorang supir Kalian belum tahu Aku kecewa sama Kamu Romy Apa sih Firo Kamu belain dia terus Ingat ya Firo Kita sahabatan udah 3 tahun selama ini Tapi sekarang kamu malah belain dia Ingat Firo Dia hanya orang tidak mampu Dan bapak dia hanya tukang kebon Stop ya Romy Stop kamu menghina orang tua dia Kamu gak usah bawa orang tua dong Kalau dia mau Dia bisa borong semua menton bakar kamu Sama kedainya sekalian Bud Bud udah 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 Cukup ya cukup Aku gak mau ada keributan disini Gak enak loh Ada keributan-keributan dan keramaian disini Dan satu hal yang harus kalian ingat Dan kalian Hanya ingin berteman Dengan orang yang derajatnya tinggi Ingat Walaupun teman kalian derajatnya tinggi Tidak akan membuat kalian Dipandang oleh orang lain Malah kalian akan diinjak-injak Oleh orang yang mempunyai kekuasaan dan uang Kalian harus tahu Kalian mempunyai sahabat yang benar-benar sahabat dengan kalian Atau sahabat yang cuma ingin memanfaatkan kalian Jika kalian terus-terusan seperti ini Maka semua teman-teman kalian akan menjauhi kalian Kalian tidak bakal akan mempunyai satu teman Ingat Mencari satu teman Itu sangat susah Tapi mencari seribu musuh Sekarang bisa Udah lah Pak Ferry Pak Ferry itu gak usah membuang tenaga untuk mereka Mereka belum mempunyai pekerjaan yang semapan Pak Ferry Vero Panggil aja Ferry Gak usah panggil Bapak Iya Iya Ferry Jadi Mereka itu hanya sekarang Mengejar dunia Tapi kalau kita Vero Bukan hanya mengejar dunia Tapi akhir yang kita cari Gak usah pegang-pegang Apaan sih? Apaan sih? Diam, diam, diam Kenapa panggil Bapak sama dia? Dia mempunyai kapal pesia Dan dia itu adalah pesaya Kalian gak usah menghina Kalian harus bercermin pada diri sendiri Kalian udah baik atau belum? Kalau tidak gak usah menilai orang lain Gak usah menilai keburukan orang lain Vero Vero Udah Iya udah Biarin aja mereka Sesuka hati mereka lah Kalian mau ngomong apa silahkan Tapi satu hal lagi Kalau kalian tidak mau berteman dengan aku Oke gak apa-apa Aku gak mau berteman dengan kalian Dan juga Jangan pernah menilai orang dari covernya dan bajunya Karena baju tidak mencerminkan Orang itu adalah Profesinya, oke? Tadi Baju aku memang Kesenggol orang dan basah Jadi aku pakai Baju ini Biar aku gak masuk angin Tapi Kalian nuduh aku jadi seorang sopir Sebelum Pak yang bertanya Kalau gitu Aku pamit dulu ya Sudah 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 Aku Aku gak mau bantuin kalian Kenapa? Kena mental kan sekarang Makanya Jadi orang itu punya mulut dijaga Jangan cuma sembarangan nyerocos Ver 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 Siapa tahu Ver Mungkin di kantor kamu itu masih butuh karyawan Ver Aku siap menjadi anak buah kamu Ver Kita kan sudah teman Ver Katanya kamu itu lebih sukses dari aku Kamu lebih kaya Udah Kerja aja Vero, Putri Lebih baik kita pulang yuk Yuk Oh iya Dan untuk kalian Aku kecewa berat Sangat-sangat kecewa Kepada kalian Aku rela jauh-jauh datang kesini Untuk acara reuni ini Dan aku rela membatalkan jadwal aku Untuk meeting di luar negeri Hanya untuk apa? Hanya untuk ingin bertemu dengan kalian Tapi Setelah saya nyampe disini Bertemu kalian Bukannya senyuman Bukannya silaturahmi yang aku dapat Tapi hinaan Dan cacian Dari kalian ini Puaskan kalian berdua Udah menghina aku dari tadi Dan jangan berharap Di kemudian hari Kalian bisa menghina aku lagi Ini terakhir kalinya Kalian menghina aku Jika kalian menghina aku lagi Aku tidak bertanggung jawab Atas kehidupan kalian Aku Atas nama pribadi Romi Minta maaf sama kamu Siapa tau Kamu bisa menanam Saham di perusahaan aku Udah Udah Saham kamu Kental bakar itu ya Meskipun tujuh turunan kalian Tidak mampu Menandingi kekayaan Ferry Udah lah ya Masa lalu Sekarang beda Karena aku menawarkan kerjasama Ferry Udah Lebih baik Luka berdarah Daripada luka hati Kalau luka hati Seumur hidup Tetap sakit hati Cukup ya Aku Maafin kalian Tapi untuk pertemanan Mungkin aku akhiri disini Selamat tinggal Hei Dinda Apa kabarmu Kini Setelah sekian lama Waktu Pisahkan kita Hei Dinda Masihkah disana Kau endapkan rindumu Hanya untukku Pastikan semua Tetap terjaga